Tampak bisa ditinggal pengajian oleh pemilik satu unit rumah di kawasan perkabungan padat penduduk Ludes terbakar selasa malam. Karena lokasi sulit dijangkau mobil pemadam, warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api berkobar membumbung tinggi di kawasan pemukiman padat penduduk di Dusun Tarikolot, Desa Cipta, Sari Kejamaatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat selasa malam. 12 Desember 2023. Lumatan api berhasil meluluh lantakan sebuah rumah. Material bangunan rumah semi-permanen yang berbahan kayu tersebut membuat api dengan cepat menghanguskan rumah milik warga atas nama Yono tersebut. Lantaran lokasi kebakaran sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran, warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran mencapai titik lokasi kebakaran. Dan Ramil 1004 Tanjung Sari Sumedang Kapten Infanteri Agus Hermawan mengatakan, insiden kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam saat pemilik rumah sedang mengaji di masjid tak jauh dari lokasi kebakaran. Sumber api diduga berasal dari area dapur rumah. Kendalanya apa dan soalnya ini kan masuk ganggang? Kendalanya ini adalah pemukiman perkampungan yang kebetulan lokasinya ini jauh dari jalan raya akses, akses masuk. Sehingga saat ini kita mencari sumber air, menggunakan alpon dari damkar BPBD, sehingga memang damkar sudah ada, kecepatan damkar sudah ada, cuma akses jalan masuk ke lokasi sangat susah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Total kerugian hingga saat ini masih dalam perhitungan petugas di lapangan. Sementara ini para penghuni rumah mengungsi sementara di rumah kerabat hingga rumah yang terbakar dibangun kembali. Diki Guntara, Bandung TV